Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah disini ada apa ya gerangan ya Disini Itu tiba-tiba disini ada pernyataan yang sangat mengejutkan Kalau menurut saya sih Kalau saya ketahui secara dari berita-berita yang beredar Dari gerak tubuh dari Pak JK sendiri Menurut saya juga mendukung lah pencapresan Anies Baspedan pada tahun 2024 mendatang Saya masih ingat betul ketika ada pertemuan antara Anies, Pak Surya Paloh, AHY, Yusuf Kalah, dan Pak SBY Pada pertemuan tersebut Dan akhirnya dari Nasdem, Pak Surya Paloh sendiri memutuskan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan Menurut saya itu ada peran Pak JK Tapi disini tiba-tiba ada berita yang menyebut seperti ini Yaitu JK bantah dukung Anies Pilih netral pada Pilpres 2024 mendatang Ada apa ini ya? Apakah pada berita yang lalu benar adanya? Yaitu ketika Pak JK bertemu dengan Puan Maharani pada waktu lalu Terlihat kan Disitu bahkan ada isu juga Yaitu Pak JK akan menjadi tim pemenangan dari Ganjar Pranowo Tetapi itu sudah ditolak ya Dan disini tiba-tiba ada berita seperti ini Menurut saya juga sangat mengejutkan sekali Menurut saya Bahkan pada waktu lalu pada 8 Oktober 2023 Cak Imin, JK kelihatan sekali dukung Anies dan juga dirinya Tetapi disini tiba-tiba dibantah JK bantah dukung Anies pilih netral di Pilpres 2024 Disini menurut saya ada sesuatu ya Entah sesuatu apa ini Tiba-tiba JK memilih netral pada Pilpres 2024 Nah dari sini saya penasaran ya Kira-kira apa ya yang membuat Pak JK memilih netral Dan bahkan disini membantah mendukung pencapresan Anies Disini dari republika.co.id Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menegaskan tidak ikut dalam dukung-mendukung Bakal calon Presiden pada pemilu 2024 Gak perlu mengklarifikasi hal itu Karena dikaitkan mendukung capres koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan Sekali lagi Saya tegaskan bahwa saya dalam posisi tidak ikut langsung Artinya menjaga bagaimana negeri ini utuh Ujar JK dalam keterangannya di Jakarta pada 10 Oktober 2023 Pantas ya disini ketika Anies Baswedan terlihat ekspresi wajahnya Terlihat murung dan cemberut ya disini Ternyata JK membantah dukung Anies ya Akhirnya saat ini juga semakin terang ya Satu persatu mulai terungkap Bahwa ya bisa jadi Pada waktu lalu juga diprediksi oleh mantan kader Nasdem Yaitu Anies tidak mungkin didaftarkan di KPU Pada besok 21 Oktober Itu bahkan memprediksi hal seperti itu Dan ini kejadian yaitu JK bahkan tidak mendukung Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 dan memilih netral Nah saat kembali ditanya tentang kedekatan terhadap sosok Anies JK langsung menjawab tegas Sama sekali tidak Terlibat kampanye ucap mantan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut JK menyampaikan memang berkomunikasi Dengan sejumlah pihak terkait kondisi perpolitikan nasional Tetapi komunikasi itu dia lakukan tidak hanya ke satu kubus saja Juga ke semua kandidat Nah kalau kita ketahui kan pada waktu lalu juga bertemu dengan Petinggi DPP PDIP Dan juga bertemu dengan ya petinggi partai lainnya Jadi memang disini hal seperti itu sangat biasa terjadi ya Apalagi juga Yusuf Kala adalah sudah malang melintang di dunia pertopolitikan itu Sudah zaman Orba Orde Baru Jadi sudah sangat lama sekali dan bahkan juga Pernah menjadi ketua umum Golkar Dan menjadi wakil presiden dua periode Di zaman Pak SB dan zaman Presiden Joko Widodo Jadi menurut saya sangat banyak sekali pengalamannya Nah karena itu ya membantah telah mendukung Anies Saya berbicara baik Anies, Puan maupun Pak Prabowo Bahkan lebih lama sama Pak Prabowo dengan timnya Itu agar bagaimana agar posisi saya tidak dalam memecah belah bangsa ucap CK Menjelang bendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Yang tinggal sembilan hari ini Terdapat tiga baca pres yang diprediksi akan bersaing Yaitu Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Anies sudah mendeklarasikan bersama ketua umum PKB Muhammad Iskandar Sebagai jawab presnya Di sini bahkan saya penasaran ya Karena hal tersebut memang sangat-sangat tidak masuk akal Tetapi memang beritanya seperti ini ya Yaitu JK bantah dukung Anies Kalau kita ketahui kan dari Pak JK sendiri Menurut saya sangat dekat sekali Dan bahkan menurut saya pencapresan Anies Baswedan di sini Yang dideklarasikan oleh Nasdem Menurut saya juga ada campur tangan dengan Campur tangan Pak Yusuf Kala Tetapi dibantah Nah sekarang clear kan Di sini Anies Baswedan kemungkinan akan berjalan sendiri Dan bahkan juga pada waktu lalu Menunjuk ketua tim pemenangan Menunjuk tim pemenangan Pada waktu lalu juga sudah ditolak oleh Kiai Haji Said Akil Dan bahkan juga dari Najwa Sihab Dan bahkan juga Dian Sastro Dan saat ini Tiba-tiba Pak Yusuf Kala juga membantah mendukung Anies Wow, wow, wow Nah bahkan pada waktu lalu juga Cak Imin merasa pede ya Yaitu akan didukung oleh Yusuf Kala Bahkan di sini dari CNN Cak Imin, JK kelihatan mendukung Anies dan saya Nah di sini Ketua Umum PKB Sekaligus bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Mohimin Iskandar atau Cak Imin Menilai mantan wakil presiden Yusuf Kala Terlihat lebih mendukung dirinya Dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 Pempat hal ini Ia sampaikan ketika merespon Pertemuan antara Anies dan JK Di kediaman pribadi JK Jalan Brawijaya pada Sabtu kemarin Alhamdulillah Pak JK Kelihatan sekali mendukung Mas Anies dan saya Kata Cak Imin Ketika ditemui usai menggelar Jalan Sehat Bersama Amin di Kota Malang Jawa Timur pada 9 Oktober yang lalu Cak Imin Berpendapat JK menaruh harapan Supaya gagasan perubahan yang dibawa Pasangan Anies Cak Imin Dapat terwujud Ia pun tak menutup peluang Mengajak JK bisa masuk ke Tim Nasional Pemenangan Amin Nah dari sini kan sudah ditolak ya Karena memang Pak Yusuf Kala sudah merasa Tua lah disitu Dan kepengen Menikmati bersama keluarganya lah disini Jadi sudah tua dan Tidak mau kalau diajak Menjadi tim pemenang Untuk siapapun Untuk Capres siapapun Untuk Ganjar Pranowo Dan bahkan juga Pak Prabu Subianto Dan juga Anies Jadi Pak JK tidak mau Terlibat dalam Perpolitikan saat ini Disini insya Allah Kata Cak Imin Sebelumnya Anies dan Yusuf Kala bertemu di Kediaman JK Selama kurang lebih 2,5 jam Usai pertemuan JK mengaku Berbicara lebih detail Tentang hal-hal Kebangsaan dengan Anies Ketimbang dengan Ketua DPP-BDIP Puan Maharani Dan bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabu Subianto Sebelum bertemu Anies JK pernah bertemu Dengan ketua DPP-BDIP Puan Maharani Dan Prabu Subianto Beberapa waktu Belakangan ini Kita berbicara Hal-hal kebangsaan kita Sama dengan Apa yang saya bicarakan Dengan Puan dan Prabu Tapi ini lebih Mendetail lah Menjar JK Kepada wartawan Di kediamannya Pada waktu lalu Nah dari sini Saya penasaran ya Ketika Cak Imin Disini PD Yaitu Pak Yusuf Kala Mendukung Anies dan saya Tetapi Dibantah Yaitu JK Membantah dukung Anies Dan memilih netral Pada Pilpres 2024 Mendatang Nah dari sini Dari Abi Mutia Wah Rasa-rasa itu Semakin menyengat Takut Pajak berusahanya Apa karena Anies Sudah gak loyal lagi Ke JK Tapi ke SB Pengusaha mana Mau bagar duit Tanpa gaspek Ya Apalagi juga Pada waktu lalu Hasil survei-survei Terhadap Anies Baswedan Dan juga Cak Imin Ya Hasilnya Bukannya naik Tetapi justru Menurun Disini sangat masuk akal Dari komentar Papa Brewok Pengusaha mana Mau bagar duit Tanpa gaspek Ya apapun itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting Adalah berjalan dengan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!